Raihan penghargaan wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan tahun 2017 yang diterima oleh pemerintah kota Lubuklinggau bukan kali pertama. Ini merupakan penghargaan yang ketujuh kalinya secara berturut-turut atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Pemkot Lubuklinggau. Sri Mulyani di Gedung Danapala Kementerian Keuangan atau Kemenku di Jakarta 20 September 2018 pada Rapat Kerja Nasional Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2018. Wali kota Lubuklinggau, SN Pranaputra Sohe bersyukur atas penghargaan yang diterima, penghargaan dari Kemenku RI untuk daerah serta instansi tertib dalam melaksanakan anggarannya dan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada. Penghargaan ini tentunya untuk semua pihak. Pemkot Lubuklinggau berterima kasih atas kerja sama semua pihak yang mendukung dan membantu dalam penyusunan laporan keuangan sehingga terus dipercaya meraih WTP. Tingkat kesalahannya itu rendah sekali dan tidak ada kesalahan-kesalahan yang prinsip. Itu diadakan WTP. Kalau salah, sudah yang ke-7. Itu penghargaan buat kita semua masyarakat linggau untuk laporan keuangan itu sudah benar. Bukan berarti tidak ada salah.